Intro Pemerintah berupaya menjaga geliat investasi sektor properti terus berlanjut Sebelumnya, insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPN DTP untuk sektor properti telah berakhir pada September 2022 Insentif PPN DTP merupakan stimulus lanjutan untuk pembelian rumah merujuk PMK no.6-PMK.010-2022 tentang PPN atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2022 Ada pun besaran diskon PPN DTP yang berlaku yaitu 50% atas penjualan rumah maksimal 2 miliar rupiah dan 25% untuk penjualan di atas 2 hingga 5 miliar rupiah Senyal stimulus terbaru dari pemerintah pun disampaikan Presiden Joko Widodo Dan pada hari ini kita juga akan rapat bagaimana untuk men-trigger ekonomi Kita akan memberikan insentif Belum kita putuskan, masih rapat pada sore hari ini Memberikan insentif pada dunia properti Dunia perumahan Menjaga, untuk menjaga momentum ekonomi kita Kita nanti akan putuskan Mungkin akan putuskan Segera putuskan PPN Akan ditanggung oleh pemerintah Diharapkan insentif pemerintah ini dapat mendorong geliat industri properti Tidak hanya PPN DTP Presiden Joko Widodo juga akan menyalurkan insentif untuk perumahan kategori masyarakat berpenghasilan rendah Atau MBR Berupa pembebasan administrasi atau ditanggung oleh pemerintah Dan untuk Perumahan yang MBR Untuk masyarakat Ekonomi di bawah Ini juga akan diberikan bantuan Untuk uang administrasi yang 4 juta itu Ditanggung oleh pemerintah Sehingga akan men-trigger Ekonomi kita